Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji sukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan salawat serta salam Kepada bangi indah kita jenuhin Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wasalam Salawat serta salam kepadanya Kepada keluarganya dan juga Kepada para sahabatnya Dan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Memuliakan orang-orang Yang ingin dekat kepadanya Dan yang menghina Orang-orang yang menjauh Dari jalannya dan menjauh dari Ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengajakkan kita melalui jalan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Untuk terus istighamah Dalam melakukan hal-hal yang baik Khususan dalam Hal-hal yang sudah disunnahkan Dan menjadi jalan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Yaitu sunnah-sunnah beliau Dalam berbudi pekerti Dalam akhlak kita Dalam Jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan hal-hal yang baik tersebut Dimana Yang paling tinggi adalah Sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam Yaitu hal-hal yang sudah disunnahkan Oleh Nabi Muhammad Yang beliau sudah lakukan Setelah itu mulai masuk dengan Hal-hal yang baik lainnya Yang mengajarkan kita Ataupun Mengangkat Mengangkat semangat kita Untuk menjalani sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Dari Menghadiri majist alim Atau Mendengarkan tausiyah Ceramah dan lain sebagainya Hal-hal yang mengangkat Jiwa kita Mengangkat semangat kita Untuk berjalan di jalan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Berjalan di jalan Yang mendekatkan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah hal-hal yang Penting adalah Hal-hal yang Membuat Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai seseorang Dan dengan hal tersebut Dengan tekunnya kita Dalam menjalani hal-hal tersebut Dekat kita dengan Allah Dan mendapat Menggapai cinta dari Allah dan Rasulnya Dan dengan itulah Ataupun hal tersebut Dan hal tersebut Adalah hal yang paling mulia Yang bisa digapai oleh Seorang manusia Ciptaan yang Bisa dicintai oleh Sang pencipta Maka dari itu Kita harus Luli di hal-hal seperti ini Berpikir Dengan panjang Karena kita dihidup Di dunia ini Tidak akan selama-lamanya Kita akan kembali ke akhirat Dan jika kita Mensiapkan Di kehidupan kita di dunia Untuk hari akhirat Itu akan menjadi Sebuah kenikmatan Yang sangat agung Yang akan kita dapatkan di akhirat Sekian dari saya Dan kita berdoa Untuk kita semua Kita berdoa Untuk umat Semuanya Allah angkat dari mereka Semua bala dan musibah Allah baik kembalikan Allah ubah Keadaan kita Menjadi sebaik-baiknya keadaan Insya Allah Saya akan mendoai kalian Mendoai Dan kita berdoa dan musik-baiknya keadaan